Angka stunting di Banten masih tinggi. Sejak tahun 2022 hingga 2023 ini, percepatan penurunan angka stunting terus dikencang pemerintah. Upaya penurunan angka stunting dilakukan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Pemerintah mengimbau kepada ibu hamil agar rutin memeriksakan kandungannya untuk mencegah stunting sedini mungkin. Bahkan sosialisasi dan pendampingan pemeriksaan ibu hamil terus dipantau, seperti di Komplek Gerah Haci Pacung Kelurahan Saruni, Kecamatan Macasari. Berdasarkan data Pemprov Banten, saat ini ada 26.000 anak di Banten terdeteksi stunting. Diharapkan melalui program ini, angka stunting terus menurun di provinsi Banten. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, saat ini ada 10 kecamatan di Pandeglang yang menjadi penyumbang terbanyak angka stunting. Untuk di Kabupaten Pandeglang, di 3 bulan terakhir ini, insya Allah akan selesai nanti di bulan Desember, Pandeglang fokus melakukan di 10 desa, di 10 kesamatan fokus stunting. Kegiatannya sama dengan seperti sekarang, memberikan makanan tambahan intervensi selama 3 bulan berturut-turut dengan menggunakan dapur umum untuk mengolah masakannya. Hasil dari tim pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau TPP GBM, saat ini agak stunting di Kabupaten Pandeglang di angka 3.000 atau sekitar 29,5 persen. Aril Maranus dan Andri Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.